Saya pilih jalur ini untuk melihatnya Karena disini merupakan jalur yang cukup indah teman-teman Di antara pegunungan ya Dan juga kondisi jalan yang cukup mulus sekali Nah disini adalah merupakan salah satu rest area Jika teman-teman melintasi di kawasan jalur Ponorogo Wonogiri ini Ataupun jalur perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah ini Ini dia rest areanya yaitu yang bernama rest area Biting Yang lagi mudik ataupun yang lagi ada di perjalanan Yang menonton video ini saya doakan Semoga selamat sampai tujuan Harap berhati-hati ya teman-teman ya Gak usah banter-banter Yang penting kita sampai di tempat tujuan Dan berkumpul dengan kawasan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga baik-baik selalu Di kesempatan video kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat situasi jalur perbatasan Antara Jawa Timur dan Jawa Tengah Dari arah Ponorogo Halo teman-teman Oke video saya mulai dari sini Video saya mulai dari sekitaran pasar Mbadekan Ponorogo teman-teman Jadi pasar Mbadekan Ponorogo sendiri Terletak di sebelah Ponorogo Barat ya Yaitu dimana disini merupakan Salah satu jalur provinsi Ataupun juga nanti Berada di jalur perbatasan Antara Ponorogo dan Purwantoro Nah Jadi Seperti ini Suasana dari Pasar Mbadekan teman-teman Suasana di pagi hari Sekitar jam Sembilan pagi ya Ini kondisinya Seperti ini Di Hamin 2 Menuju ke Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 Jadi kurang dua hari lagi loh ya Oke Kita gas Selanjutkan perjalanan Untuk melihat Situasi lalu lintas Dan juga kondisi dari Jalur perbatasan Antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ya Melalui arah Ponorogo Nah ini Polsek Mbadekan Oke Kita gas Nah Jadi teman-teman Tinggal dua hari lagi ya Kita sudah menuju Di hari kemenangan Yaitu di Hari Raya Idul Fitri Di tahun 2022 ini Jadi Kemungkinan Jalur Jalur mudik Ataupun jalur Penghubung ya Dari berbagai arah Biasanya itu cukup rame Teman-teman Tapi Kemarin Saya lihat berita Kalau Jalur-jalur yang sangat rame Ataupun jalur yang mancet itu Berada di jalan tol Malahannya Dan untuk jalur umum sendiri Ini saya buatkan videonya Jadi teman-teman bisa Melihat Ataupun Menyaksikan ya Seperti apa kondisinya Jalur penghubung Antara Jawa Timur Dan juga Jawa Tengah Dari arah Ponorogo Menuju ke Perwantoro Ataupun Wonogiri Untuk pemandangan Di sini itu cukup istimewa Kenapa saya pilih Jalur ini Untuk melihatnya Karena di sini Merupakan jalur Yang cukup indah Teman-teman Di antara Pegunungan ya Dan juga Kondisi jalan Yang cukup mulus sekali Kita lihat Pemandangan di sebelah kiri Kita Di sini banyak Hutan Hutannya Tanjati Gas mengarah Arah barat Di sini jalan juga Cukup lebar Dan Suasananya Masih terlihat Sedikit sepi Teman-teman Karena memang Lebih banyak Yang memilih Di jalan tol ya Jadi Jalur umum Seperti ini Sekarang Agak lenggang Dan Beritanya Jalan tolnya Malah Jadi mancet Teman-teman Nah itu Pemandangan Sebelah kanan kita Gunungnya Namanya Gunung Opo Saya juga kurang tahu Bagi teman-teman Mungkin ya Yang berada Di kawasan Sekitar sini Itu ada Gunung apa Silahkan komentar Di bawah Nah ini ada Gapura Selamat datang Desa Miting Kecamatan Badekan Nah di sini juga Ada salah satu Tempat wisata Yang cukup Istimewa sekali Teman-teman Yang bernama Yaitu Bukit Soeharto Tempatnya berada Di sebelah Kiri kita Nah Ini wisata Yang bernama Wisata Bukit Soeharto Kemungkinan Nanti Di hari Libur Lebaran Pasti rame Nah itu Merupakan Salah satu Wisata Yang berada Di kecamatan Badekan Ponorogo Teman-teman Dari Bukit Soeharto Ini kita lanjutkan Perjalanan Di sini Kondisi jalan Masih tetap Lus Masih tetap Asik Dan terdapat Juga Di kawasan Jalur Dari Badekan Ataupun Jalur Ponorogo Wonogiri Ini Terdapat Banyak Res area Nanti Di depan Saya akan Tunjukkan Salah satu Res area Yang cukup Keren Untuk kita Beristirahat Teman-teman Yang bernama Jembatan Biting Kalau tidak salah Masih Masih kita gas Oke Nah Suasananya Masih Sepi Benar-benar Jalur ini Jalur yang Cukup Sepi Jadi Melalui Jalur ini Kita bisa Menuju Ke Arah Wonogiri Kalau kita Dari Arah Ponorogo Tenggalek Pasitan Mungkin Kita bisa Mengarah Ke Arah Wonogiri Lalu Habis itu Kita bisa Mengarah Ke Jogja Gunung Kidul Jadi Ini merupakan Satu-satunya Jalur Alternatif Bukan Jalur Alternatif Jalur Umum Jalur Umum Menuju Ke Arah Ponorogo Eh Dari Arah Ponorogo Menuju Ke Arah Wonogiri Aduh Seesok Teman-teman Kekleru Efek Puasa Oke Kita Gas Dan Ini Berada Di Sekitaran Jembatan Ini Kita Bisa Melihatnya Orang-orang Yang Pada Mudik Lebaran Ini Dengan Kendaraan Pribadinya Koper-koper Besar Ditaruh Di Atas Kap Mobil Nah Disini Adalah Merupakan Salah Satu Res Area Jika Teman-teman Melintasi Di Kawasan Jalur Ponorogo Wonogiri Ini Ataupun Jalur Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Ini Ini Dia Res Areanya Yaitu Yang Bernama Res Area Biting Ataupun Jembatan Biting Disini Merupakan Salah Satu Res Area Yang Recommended Teman-teman Bisa Istirahat Sambil Makan-makan Mungkin Mencari Makanan Sekarang Kita Gas Di Depan SD Negeri Satu Biting Teman-teman Nah Disini Benar-benar Cukup Lenggang Situasinya Ya Kondisi Lalu Lintasnya Gak Seperti Yang Saya Bayangkan Kalau Di Jalur Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Di Arah Ponorogo Ini Akan Mancet Ternyata Memang Benar-benar Lenggang Teman-teman Benar-benar Lodang Ya Karena Itu Tadi Kemungkinan Kendaraan Pribadi Memilih Jalur Jalan Tol Daripada Memilih Jalur Umum Ini Yang Biasanya Dilewati Disini Kondisi Jalan Halus Cukup Cukup Halus Kita Bisa Melihatnya Dan Juga Cukup Lebar Nah Suasananya Benar-benar Tenang Lancar Masih Pagi Teman-teman Cuman Sudah Terik Mataharinya Disini Jadi Pagi Teman-teman Mungkin Yang Lagi Mudik Ataupun Yang Lagi Ada Di Perjalanan Yang Menonton Video Ini Saya Doakan Semoga Selamat Sampai Tujuan Harap Berhati-hati Ya Teman-teman Ya Gak Usah Banter-banter Yang Penting Kita Sampai Di Tempat Tujuan Dan Berkumpul Dengan Keluarga Nah Ini Dia Ini Merupakan Salah Satu Jalur Perbatasan Antara Ponorogo Dan Perwantoro Ini Kita Berada Di Tugu Perbatasan Ya Nah Ini Kita Sudah Memasuki Kawasan Yang Namanya Yaitu Jawa Tengah Teman-teman Jadi Jadi Situasinya Seperti Ini Nah Kita Sudah Masuki Kawasan Perbatasan Ini Di Sini Jalanannya Kita Bisa Melihatnya Seperti Ini Dan Kondisinya Ternyata Masih Benar-benar Cukup Apa Ya Sepi Jadi Mungkin Ini Bisa Dijadikan Solusi Bagi Teman-teman Untuk Mudik Entah Itu Dari Arah Ponorogo Menuju Ke Jawa Tengah Ataupun Jawa Tengah Dari Jawa Timur Via Ponorogo Wonogiri Karena Disini Memang Masih Benar-benar Cukup Sepi Teman-teman Nah Ini Sudah Berada Di Purwantoro Jawa Tengah Oke Mungkin Video Saya Akhiri Dari Sini Jadi Ini Kalau Kita Lurus Kesana Kita Akan Mengarah Ke Arah Wonogiri Juga Bisa Lalu Mengarah Kepacitan Mungkin Alternatif Juga Bisa Lalu Habis Itu Kita Juga Bisa Mengarah Ke Area Jogja Gunung Kidul Video Mungkin Saya Akhiri Dari Sini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Teman-teman Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh